Intro Selamat datang dalam program Inspirasi Keluarga dan tema kali ini masih dalam serial Mesbah Keluarga Mesbah Keluarga adalah keluarga yang beribadah, berdoa bersama-sama Nah ini Mesbah Keluarga menjadikan keluarga itu kuat dan sanggup menghadapi masalah yang besar sekalipun bahkan dalam jangka panjang sekalipun bahkan mengalahkan masalah menjadi pemenang, merubah masalah menjadi berkat Saya berikan kesaksian beberapa tahun yang lalu Saya dan istri rindu sekali punya rumah yang besar dan istri saya yang lebih banyak waktu maka dia keliling-keliling dia cari tanah Singkat cerita dapat di Bintaro 867 meter harganya lumayan lebih murah yang lain Nah maka singkat cerita dibeli dibayar lunas dibayar Nah itu ternyata tanah dari tahun ke tahun gak selesai Panjang sekali mulai dari gak ada sertifikatnya tanahnya dipatau orang lain Waktu saya bilang batal dia bilang oke saya kembalikan uangnya minggu depan Minggu depan bulan depan tahun depan itu masih mundur terus Kalau dia bilang saya kembalikan 5 tahun lagi gitu ya wah kita marah Minggu depan tapi minggu depan 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 lagi Wah ini bener masalah yang membuat kami sempat pusing tujuh keliling Ketika masalah ini terjadi kami tidak saling menyalahkan Kamu sih pilih tanah itu lah kamu ya setuju kamu yang bayar enggak Kami berdua berdoa bersama-sama bulan demi bulan tahun demi tahun Bahkan ketika mendekati tahun keempat kelima kami sempat pasrah istilahnya berdoa melepaskan hak Tuhan kami ikhlas kalau itu harus hilang gitu ya dan Tuhan pasti akan gantikan berkat Dan cukup menarik waktu kami berdoa melepaskan hak kami berdoa memberkati orang yang seperti menipu kami itu Kami berdoa buat dia berbulan-bulan bahkan tahun demi tahun Maka setiap sekian tahun kemudian ingat saya 4-5 tahun Maka si penjual tanah ini mendapat mimpi dan dari mimpi itu dia ketakutan Dia menghubungin saya lalu dia mengurus tanahnya dengan baik Maka singkat cerita kami mendapat sertifikatnya Nah sekarang ini sudah 10 tahun lagi gitu ya Maka tanah itu harganya berkali lipat Kalau dulu katakan 1 miliar maka sekarang 10 miliar Maka masalah itu ketika dihadapi memang luar biasa sakitnya Pusingnya tapi ketika selesai gitu ya Maka masalah bisa berubah jadi berkat Nah apa yang bisa merubah masalah jadi berkat? Tentu bantuan atau kekuatan kasih karunia Tuhan Tuhan lah yang membuat mujijat masalah menjadi berkat Maka kitanya yang ketika ada masalah bukan saling menyalahkan Tapi mencari Tuhan untuk minta solusi atas masalah Kita ini hidup di bumi ya bukan di sorga Maka tentu banyak masalah Bukan bagaimana lari menghindar Tapi bagaimana menyelesaikan masalah Banyak pencobaan ujian ya Jangan bolos ada ujian kehidupan Tapi bagaimana menjawab setiap tantangan Dan menang keluar sebagai pemenang Apalagi suami istri hidup bersama dalam satu rumah Dua pribadi dengan latar belakang budaya berbeda Belum lagi tambah anak lahir Wah satu anak, dua anak, tiga anak, tiga anak sekalipun Itu tiga orang unik yang saling berbeda Setiap anak berbeda menjadi sumber konflik yang tidak ada habisnya Tetapi yang menarik adalah ketika semuanya dihadapi dengan benar Maka justru menjadi sumber kebahagiaan yang tidak ada habisnya Karena setiap pribadi menyumbangkan kebahagiaan Maka itu keluarga kuat luar biasa Masalahnya bagaimana caranya Maka setiap pribadi harus dekat dengan Tuhan Tapi kedekatan dengan Tuhan ini adalah dalam kebersamaan dalam satu keluarga Maka kalau satu keluarga beribadah bersama-sama Yang saya sebut dengan misbah keluarga Itu akan menjadikan keluarga itu kuat Dan mampu merubah masalah menjadi berkat Melalui misbah keluarga Maka satu keluarga bisa bersama-sama Meminta mendapatkan tuntunan Tuhan Hikmat bagaimana melangkah demi langkah Dengan sikap yang benar Dengan keputusan yang benar Hidup di jalan yang benar Dan itu kalau dekat dengan Tuhan Mari kita membangun misbah keluarga Membangun keluarga yang kuat dan bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!